Ini Sony ZV-1, kamera point and shoot compact yang dirilis sama Sony di tahun 2020. Setelah kurang lebih 2 tahun, apakah kamera ini masih worth it untuk dipertimbangkan atau di-skip aja? Coba kita cek. Hai semuanya, di video kali ini kita gak akan bahas terlalu kayak review detail gitu ya, karena udah banyak. Cuman buat yang udah lirik-lirik kamera ini, tapi masih ragu, atau yang pengen upgrade dari HP, mungkin video ini bisa jadi penyakin kamera ini layak dibeli atau enggak. Biar lebih kebayang, ini ada contoh video yang diambil dengan kamera ini di kondisi low-light. Ini video yang udah di-post sebelum video ini. Jadi kalo gue yang udah nonton bisa skip, tapi kalo yang belum nonton sangat direkomen untuk nonton, karena mau dipake buat jadi patokan buat ngebahas kamera ini. Tanpa berlama-lama lagi, ini videonya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gimana? Lumayan lah ya buat compact kamera, apalagi kalo nginget-nginget ini tuh shootnya tuh malem-malem gelap. Lampu yang ada tuh juga lampu taman aja kayak gini. Walaupun ada lampu taman kayak gini, ini tetap termasuk low-light ya, karena cahayanya tuh jauh banget dari cukup. Kalo ada yang mikir low-light itu maksudnya kayak tempat yang bener-bener gak ada lampu sama sekali. Anda bukan ada di tempat low-light kayaknya, Anda ada di tempat rawan. Awas ke jump rate. Mending coba pindah ke tempat yang lebih aman. Yang di-shoot kan juga action-nya. Jadi shutter speed-nya tuh kita gak pake 180 degree rules, tapi mostly di 90 degree rules. Jadi simple lah, kalo kita lagi nge-shoot di 25 frame per second, instead of shutter speed-nya tuh dari 150, kita di 1 per 100, jadi 4 kali lipat ya. Biar gerakannya tuh gak cuman blur-blur aja gitu loh. Ini semua juga di-shoot dengan handheld aja. Cuman ditambahin side handle yang bahkan ini sebenernya side handle buat gimbal ya. Ini juga tanpa planning atau apapun ya, dokumentasi aja. Karena rasanya kamera ini tuh tujuannya emang untuk hal seperti itu ya. Buat dibawa-bawa atau ngerekam daily things, intinya sesuatu yang gak di-plan kayak gitu. Jadi kali ini aku juga coba pakai untuk skenario yang seperti itu kurang lebih. Jadi bisa dibilang overall ini salah satu worst shooting condition ya. Kameranya kan 1 inch sensor ya, sensornya chill. Shooting-nya di malam hari, lighting-nya terkontrol dan cuman ada lampu taman. Shutter speed-nya baru dipush cukup tinggi. Yang berarti secara otomatis karena semua faktor tersebut ya ISO-nya kita harus push agak tinggi juga. Kebanyakan di-shoot di 3200, kadang-kadang yang di-tinggi. Footage-footage tadi juga semuanya tuh tanpa ditambahin noise reduction. Jadi bisa dinilai sendirilah kurang lebih hasilnya tuh bakal gimana. Berdasarkan pengalaman beberapa poin plus dari kamera ini. Pertama, compact. Ini point and shoot camera dengan 1 inch sensor yang ukurannya kecil banget. Tapi bisa merekam 4K up to 30 frame per second. Punya lensa zoom yang akuvalen sama 24-70 mili di full frame. Dan kalau pengen lebih nge-zoom lagi dari itu masih bisa di-clear image zoom. Autofocus-nya juga reliable banget di hampir semua situasi. Video tadi juga semua tuh diambil dengan autofocus. Kalau low light banget ya pasti agak miss-miss lah. Tapi miss-nya tuh minim banget. Apercara atau bukaannya tuh lebar. Waktu lensa yang lagi di 20 watt mili atau di paling wide, itu ada di f1.8 kan. Kalau kita di-zoom sampai 70-nya, sampai mentok, itu cuma ketutup sampai 2.8. Jadi oke banget. Ada stabilization walaupun digital, off, standard, sama aktif. Dan kita bisa dapetin hasil kayak gini, handheld dipakai jalan maling atau ninja walk. Tanpa penambahan digital lagi di post-production-nya juga. Lumayan banget kan? Terus kalau emang itu masih kurang juga, ini compatible dengan software kata di Sprouse dari Sony. Yang stabilisasinya... Tapi ya emang jadi itu berarti ada satu step tambahan lagi ya. Dan aku pribadi agak menghindari makanya itu kalau emang nggak perlu. Ada built-in windscreen atau muff atau dead cat yang tinggal dipasang di Otsu-nya. Dan simple banget jadinya. Oke jadi suaranya langsung dari Sony TV1-nya. Nggak pake mic apa-apa. Mic bawaan internal kameranya. Cuma dikasih windscreen bawaannya juga. Buat webcam, ini bisa banget jadi webcam cuma dengan via USB-C. Tinggal klik USB streaming, colok kabel, boom. Jadi, simple banget. Langsung jadi orang dengan webcam paling keren di meeting. Terus kamera ini juga punya produk showcase mode. Mantep banget buat yang suka nge-review barang-barang. Atau pokoknya yang suka ngasih barang ke kamera gini lah. Jadi kalau fitur ini dinyalain, barangnya tinggal diangkat. Terus kameranya akan nge-retake kalau kita ngangkat barang. Terus dia langsung fokus ke barangnya. Mantep banget. Dia punya free angle atau flippy screen. Ya kayak semua kamera Sony yang baru. Terus juga ini beginner friendly banget. Kalau semuanya kita atur di auto aja terus ngerekam. Hasilnya juga bakal udah lumayan bagus. Ini ada contoh pengambilan di mana kita dari tempat terang ke tempat gelap. Yang pasti bakal sering banget ditemuin kalau ini dipakai untuk vlogging kayaknya ya. Jadi ini bisa dilihat gimana kameranya mengatasi perbedaan cahaya ini. Langsung nurunin dan sebaliknya langsung nerangin. Kalau emang ini kegelet terlalu gelap atau terlalu terang. Dan dengan hasil yang lumayan banget. Cukup responsif dan smooth lah ya. Untuk kebutuhan vlogging rasanya sangat-sangat mencukupi. Harganya sekarang udah segini. Udah turun dari pertama kali launching ya. Jadi kalau kita bandingin secara overall dari harga. Dengan fitur dan kualitasnya kita dapetin. Jadi overall oke banget. Beberapa kekurangan kamera ini ya paling baterainya tuh kecil. Slot hot shoe nya ini udah kepake buat windscreen ini. Jadi kalau mau tambahin aksesoris-aksesoris lain ya mungkin tambahin cage. Atau pasang plate kayak gini lah. Walaupun mungkin kalau dipasangin cage agak menghilangkan esensi kecompactannya ya. Jadi itu tambah gede sedikit ya. Tapi sedikit doang sih. Jadi itu ya baling lagi ke masing-masing. Terus berikutnya ergonomic. Ya namanya kamera compact dan kecil banget gini ya ergonomicnya pasti gak terlalu enak ya. Makanya di video tadi aku menambahkan side handle biar gripnya juga lebih enak. Terus buttonnya juga sedikit. Kayak kita kalau mau ganti aperture tuh kita bukannya nge-slide dialnya gitu. Tapi kita tap bagian bawahnya dua kali. Jadi kalau untuk yang udah terbiasa dengan badan kamera yang lebih besar dari ini. Mungkin akan agak kagok sedikit ya selama kali pake. Ya tapi itu paling cuma perlu penyesuaian sedikit lah. Terus juga udah terbiasa sih. Terus mungkin ada beberapa yang ngeh juga ya. Walaupun disini dibilang cons tapi sebenarnya ini bisa dibilang lebih ke keterbatasan kamera. Karena size-nya emang kecil dan compact banget ini aja ya. Jadi wajar aja ya pasti ada hal-hal yang di-cut atau dikurangin dibandingin sama kamera yang ukurannya memang lebih gede. Karena ya tujuannya memang untuk hal yang berbeda juga. Jadi overall ini kamera compact yang mantep banget. Kamera yang super compact ini emang deliver banyak banget. Apalagi untuk ukuran harga dan size kameranya. Pemakaiannya juga simple banget. Dimana kita atur di auto aja hasilnya udah langsung lumayan bagus. Ini sangat-sangat membantu banget. Dimana misalnya kita mau ngerekam BTS kita bisa taruh kameranya aja begitu dan kita bakal tau hasilnya bakal udah lumayan. Ataupun kita perlu kasih ke orang yang gak begitu paham atau gak begitu lancar dengan penggunaan kamera. Kita atur di auto kasih orangnya dan hasilnya ya udah bakal aman seenggaknya kan. Aman dalam artian footage-footage yang direkam tadi ya kita yakin banget pasti bisa kita pake. Jadi kira-kira kamera ini buat siapa? Surprisingly kayaknya hampir semua orang tuh bakal bisa memanfaatkan kamera ini. Ini ada beberapa contoh skenario yang kebayang. Yang pertama, untuk orang yang belum punya kamera dan pengen cari kamera yang kecil, compact, dan gak ribet lah bisa dipake buat apa aja gitu. Ini bisa banget jadi opsi. Karena compact banget, gampang dibawa-bawa, terus hasilnya lumayan. Dan ada fitur-fitur kayak ini LCD-nya dibuka langsung nyala dan segala macem. Pokoknya sangat user friendly banget. Skenario yang kedua, untuk seseorang yang butuh kamera untuk BTS aja. Jadi gak perlu kamera yang terlalu gimana-gimana. Dan mungkin kadang perlu dikasih ke orang yang gak begitu paham atau terlalu mahir dalam penggunaan kamera. Yang ketiga, seseorang yang perlu B-cam atau C-cam. Intinya untuk orang yang perlu kamera, untuk yang posisinya agak-agak gimana gitu. Mungkin tempatnya kecil atau perlu ditaruh untuk top-down shot. Karena kamera ini kan ringan banget ya. Terus dia mencakup focal length yang equivalent dengan 24mm sampai 70mm. Jadi oke banget. Dan masih banyak lagi pastinya. Kalau buat yang nyari kamera, tanda kutip, serius untuk videografi dan lain-lain. Mungkin lebih cocok dengan kamera yang bisa interchangeable lens. Dimana lensanya bisa diganti-ganti tergantung kebutuhan saat itu. Karena kamera dengan interchangeable lens itu ya bisa kita bawa lebih jauh. Seiring dengan berkembangnya skill kita, pengetahuan kita, dan lain-lain. Jadi bakal lebih luas banget penggunaannya. Karena emang sepertinya tujuan kamera ini dibuat tuh untuk orang-orang yang pengen kamera yang simple, compact, gak ribet, bisa dibawa kemana-mana, dan lain-lain. Jadi kalau ada yang nanya, dok, rekomen gak beli kamera ZV-1 ini di tahun 2022? Kalau memang penggunaannya untuk salah satu yang disebutin tadi, skenario-skenario-nya, ya rekomen banget. Karena rasanya yang beli bakal puas ya sama hasil yang diberikan oleh kamera ini. Apalagi kalau dibelinya sama aksesoris tambahannya tuh yang kayak tripod slash controller bluetooth dari Sony yang bisa press on-off record dan zoom in-out-nya dari situ juga. Itu bakal bikin kamera ini jadi jauh lebih mantep sih. Tapi gak sempet coba karena gak ada aksesorisnya. Kameranya pun sebenarnya cumi ya. Jadi yang tertarik dengan kamera ini, link pembeliannya akan ada di bawah. Dan setelah beli kamera, jangan lupa masih perlu atur lighting. Dan kalau lagi nyari lampu yang kecil, bagus, bisa RGB, mantep deh pokoknya. Bisa coba klik link video yang ada di sini. Terima kasih telah menonton!